Oke, Bapak Ibu Guru semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai tentang InShoot. Mohon maaf kalau suaranya agak bising, karena kebetulan saya sudah mencari ini tempat yang menurut saya agak sunyi. Pertama yang kita lakukan adalah silahkan dibuka aplikasi InShoot. Nah, ini dia. Nah, setelah itu, kita pilih pertama video kita dulu. Jadi, video kita itu gimana di sini? Misalnya saya videonya di sini, ini ada video saya di sini ya. Satu, sudah. Nah, habis itu, ini buat pembukaannya ya. Foto, foto itu desain kita yang sudah kita buat. Saya coba di sini pakai 4 desain. Satu, dua, dua, tiga, empat. Oke, kalau sudah, kita klik yang di bagian hijau, ada di pojok kanan paling bawah. Nah, kita putar saja dulu di sini. Menerapa nggak, seperti ini ya. Nah, itu dia. Nah, ini dia. Jalan nggak kira-kira? Kita lihat dulu ya. Nah, sudah jalankan seperti ini. Yang penting masuk ke sini dulu. Nah, perhatikan. Misalnya begini. Saya harusnya, ini kan desain yang pertama nih. Ada garis putih ini kan, tiga langkah membuat desain. Habis itu yang kedua itu tinggal digeser aja. Ini kan buat kerangka dengan coretan tangan. Ini yang kedua. Harusnya yang pertama, setelah judul tadi, tiga langkah membuat ini sebetulnya. Yang pertama nih, yang slide. Pastikan Anda mempunyai ide dan tema. Ini ada di slide paling belakang. Bagaimana kita mindahin ya? Gampang. Diklick aja sekali. Habis itu kita tekan lama. Geser. Geser. Pindahkan ke sesuai dengan urutan yang akan kita inginkan di mana. Misalnya saya taruh di sini nih, setelah tiga langkah membuat desain. Kalau sudah, tekan aja lagi sekali. Bener apa enggak? Nah, tukang bener kan? Lihat aja diputar. Ini desain yang pertama. Ini desain yang kedua. Durasinya 5 detik, 5 detik ya. Yang ini desain yang ketiga. Ini desain yang keempat. Sampai di sini dulu tutorialnya. Saya akan lanjut ke video selanjutnya.